Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian Geekcam on Fire di Poco X3. Sama seperti biasa, untuk filenya nanti ada dua ya. File Geekcam on Fire dan Config untuk Poco X3. Sebelumnya, Geekcam ini juga udah pernah kita review di Poco X3, tapi itu yang versi 4. Dan di video ini kita bakal review versi 5. Oke, langsung aja, kalau semuanya udah siap, kalian langsung masuk di File Manager dan cari file Geekcam yang tadi udah kalian download. Kalau udah ketemu, kalian langsung install aja. Setelah terinstall, kalian buka Geekcam-nya. Dan dari Geekcam-nya ini, kalian masuk di Setting. Masuk di Advanced. Terus scroll sampai bawah dan masuk di XML Config. Dari XML Config ini, kalian tinggal tap Save dan tap OK. Kalau udah, kalian close Geekcam-nya dan masuk lagi di File Manager. Dari File Manager-nya, kalian kopikan file configs yang tadi udah kalian siapkan ke folder configs 8 yang ada di dalam folder Geekcam. Selanjutnya, kalian close File Manager-nya dan masuk lagi di Geekcam. Seperti biasa, dari Geekcam-nya, tap 2 kali bagian hitam ini, pilih config-nya dan tap Update. Oke, disini Geekcam dan config-nya udah berhasil terinstall ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Geekcam yang kita review ini, Geekcam On Fire versi 5, base Arnova. Dan ini masih yang versi awal ya, jadi kemungkinan nantinya bakal ada versi pembaruannya. Untuk base Geekcam-nya sendiri, dia itu udah versi 8.1. Untuk UI dan viewfinder-nya, khas dengan Geekcam-based 8. Dan di Quick Setting Mode Auto atau Main-nya ini, ada settingan seperti Flash, HDR+, Image Quality, dan lainnya. Di viewfinder-nya ini, ada pilihan untuk lensa utama, ultrawide, 2x, dan 4x untuk makro. Dan semua lensa di Geekcam ini udah work ya. Di mode portrait-nya juga sama aja, gak ada perbedaan untuk UI, pilihan lensa, dan Quick Setting. Kecuali Face Retouch. Untuk mode malamnya ini, dia itu udah work di lensa utama dan juga lensa ultrawide-nya. Terus di Quick Setting-nya ini ada pilihan seperti Image Quality, Astro Photo, Timer, dan lainnya. Sayangnya, untuk opsi Astro Max Time, di Geekcam ini belum ada ya. Beda dengan On Fire versi 4 yang sebelumnya udah pernah kita review. Untuk mode videonya ini, udah support sampai 4K 30fps dengan stabilisasi. Terus selain itu, bisa di Full HD 24fps, 30fps, dan 60fps. Yang work di mode videonya ini cuma lensa utamanya aja. Jadi untuk lensa ultrawide dan lainnya belum work. Terus untuk Slow Motion-nya ini udah work sampai 240fps. Tapi untuk Timelapse-nya belum work. Di mode lainnya ini masih ada panorama dan photosphere juga. Dan kedua mode ini udah work. Lanjut di bagian setting-nya. Di bagian setting-nya ini ada settingan umum seperti simpan lokasi, suara kamera, dan lain-lain. Terus di settingan lanjutannya ini masih ada settingan HDR Plus Control juga. Terus di sini ada Auxiliary Config, Stream Config, dan lain-lain. Di sini ada RAM Patcher juga. Ini kayak pengganti dari Lip Patcher ya, buat ngatur ketajaman, warna, dan lainnya. Tapi di sini belum ada settingan untuk tone dan gamma. RAM Patcher-nya ini juga bisa kalian setting di tiap-tiap lensanya. Sayangnya, Gcam ini belum ada settingan exposure compensation ya. Untuk settingan videonya ini cuma ada settingan stabilisasi dan audio zoom aja. Dan terakhir, di bawah ini ada developer setting juga. Di sini kalian bisa explore Gcam-nya lebih dalam lagi. Di sini list-nya banyak banget, jadi nggak mungkin saya jelasin satu-satu. Kalian bisa sekalian eksperimen. Kali aja mode yang nggak work di config yang saya bikin, malah bisa work di kalian. Di sini saya udah siapin beberapa foto yang diambil menggunakan Onfire 5 di Poco X3. Dan ini dia untuk hasil fotonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara overall, Gcam ini udah recommended ya, tapi belum worth it. Saya bilang begitu karena Onfire 4 yang base-nya ada di Gcam 7 masih jauh lebih bagus, dan fitur yang ditawarkan juga jauh lebih worth it. Ya mungkin ini karena Onfire 5 yang kita review ini masih versi awal. Hasil fotonya udah bagus pas dipakai di siang hari. Warnanya keluar, detailnya tetap dapat dan udah nggak over juga. Hasil dari lensa ultrawide-nya juga sama bagusnya dengan lensa utama. Noise-nya nggak over. Kurangnya sih ada di hasil foto malam lensa utama yang warnanya nggak keluar. Jadi pas ngambil gambar, hasilnya sih terlihat bagus di viewfinder. Tapi setelah kita stop dan lihat hasilnya, warnanya jadi nggak keluar. Detail di mode malamnya juga belum begitu dapet. Kalau untuk ultrawide di mode malam, warnanya keluar, tapi fotonya malah terlihat lebih kehijauan. Selain hasil mode malamnya yang menurut saya masih kurang, viewfinder di Onfire 5 ini juga masih bug. Kadang susah dapat fokusnya, dan di viewfindernya malah terlihat nggak fokus. Tapi setelah ngambil foto, hasilnya fokus. Jadi ini bakal bikin kalian sedikit bingung nantinya. Untuk yang lainnya, mungkin bisa kita bahas di kolom komentar. Jadi itu dia review Gcam Onfire di Poco X3. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.